Kemudian dari sudut pandang saya, bahwa perkara ini saat ini sudah on the track dalam persidangan. Dari segi prosedurnya sudah, dari segi jalannya persidangan juga sudah. Dari surat dakwaan yang kita ikuti melalui media audio visual, itu sudah benar. Hanya memang ada beberapa yang eksepsi, ada yang tidak. Khusus yang eksepsi, itu biasa. Kadang-kadang eksepsinya kan agak melenceng. Karena dakwaan itu belum masuk ke, apa namanya, eksepsi dan sebagainya itu belum masuk kepada materi persidangan. Mestinya kan baru, tentang formal dan material, misalnya namanya salah, tidak, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa lagi, mereka sudah masuk ke situ. Nah saya yakin bahwa eksepsi itu pasti ditolak oleh hakim. Nah sekarang, adakah upaya-upaya mereka untuk meringankan? Ada, nampak. Itu biasa ya. Karena siapapun di dalam menjadi terdakwa akan minta yang seringan-ringannya. Misalnya dalam eksepsi saja dia jawab, semua tidak tepat, tidak cermat, tidak ini, tidak ini, sehingga minta dibatalkan. Itu namanya kan sudah upaya.